Halo, nama saya Kimi. Saya dan teman-teman saya bernama Hasan, Hisham, Sasha, dan Kassandra, dan Nabila akan mengasih tahu apa itu fight or flight from COVID-19. Videonya disimak ya. Saya Hisham, saya akan menjelaskan fight tentang COVID-19. Cara pertama kita harus pakai masker setiap keluar rumah. Dan cara kedua, selalu membawa hand shiny tizer. Dan ini memainkan ke taman. Ayo. Dan setiap memegang benda di luar, kita harus selalu memakai hand shiny tizer. Hai, aku Sasha. Di saat COVID-19 ini, kita wajib memakai masker dan juga sarung tangan. Nah, sarung tangan ini dipakai saat kita berbelanja. Agar kita, benda yang kita sentuh, virusnya tidak ke tangan kita. Nah, siapa tahu barang itu bisa dipegang oleh orang yang terkena gejala COVID-19. Jadi, hati-hati ya. Masih rasanya, aku bagaikan masker, terus memakai orang yang terkena. Karena masker masih COVID-19, jadi kalau mau keluar atau mau pergi-pergi kemana, harus pakai masker. Pakai masker, tapi yang mana lagi? Pakai buji. Dan, kamu belanja atau mau pergi atau memikir sesuatu, pakai sarung tangan. Dan siap untuk. Nah, mampu nabilah aku habis di luar nih, kan carang-carang ada pandemi COVID-19. Jadi, kok bisa bisa luar, cuma ada pandemi kemudian. Dan, bisa bawa pakai disimpin kanan. Jangan lupa, cuci tangan juga ya. Melihat cara cuci tangan yang benar, supaya tidak terkenal virus corona. Langkah-langkah pertama adalah, kita basuh tangan kita, memakai air. Setelah itu, pakai sabun secukupnya. Lalu, yang paling penting seperti ini, supaya virusnya hilang dari tempat kita. Setelah itu, setelah tangan sudah dikasih sabun, lalu kita basuh lagi. Hai, nama saya Kimi. Untuk jadu kesehatan kalian, makanlah buah-buahan dan sayuran, dan minum air putih yang banyak seperti aku. Dan jangan lupa, olahraga seperti aku. Untuk flight, kan sekarang banyak COVID-19 di mana-mana. Kalau kalian gak enak badan, telepon rumah sakit terdekat. Terima kasih sudah menonton video dari kelompok 3 grade 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. le Indian peng luar penyaождения. Terima kasih sudah menonton video dari kl Prof. Terima kasih sudah menonton video kali ini.